Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lataran dituduh membukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300 ribu sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian kementerian pendidikan dasar dan menegar Republik Indonesia. Menteri Abdul Muthi mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan dirjen guru dan tenaga kependidikan Prof. Dr. Duduk Suryani MPD. Tak hanya itu saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muthi langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukan untuk kasus hukum ya, karena WWN itu di luar WWN Mendik Dasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyakut guru, maka Kemendik Dasmen langsung turun tangan. Terima kasih telah menonton!